Halo pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan permainan yang menyenangkan yang dibawakan Manus Carlsen saat menghadapi Ratu Catur Queen of Chess, Alexandra Kostenyuk yang awalnya tentunya pecatur Rusia, tetapi karena perselisihan Ukraina-Rusia maka cukup banyak pecatur Rusia yang berpindah salah satunya Alexandra Kostenyuk ini menjadi pecatur Swiss dan kita akan lihat jebakan demi jebakan yang coba dibangun oleh Manus Carlsen oleh sebab itulah kita akan fokus melihat dari perspektif buah hitam Alexandra Kostenyuk mengawali permainan dengan langkah peon keempat dan Manus Carlsen membalas C5 memilih pertahanan Sicilia kuda ke F3 dan dipilih peon ke-6 variasi Perancis pada Sicilian Defense peon ke-C3 saat ini mengarah juga Alapin dengan lanjutan ke depan peon ke-D4 peon ke-D5 langsung saat ini menawarkan pertukaran peon terjadi lalu peon ke-D4 fokus rencana kuda ke-C6 pengembangan dari Magnus maka gajah langsung juga mengepin kuda gajah ke-D6 saat ini rokade pengamanan dimana juga membuka file E ke depan kuda ke-F6 tetap juga pengembangan mempersiapkan rokade langkah benteng melakukan skak juga bisa terlebih dahulu peon menerima peon supaya juga terlihat dua kali gajah berpindah diambil juga keuntungan tempo dari Alexandra Kostenyuk kuda ke sentral saat ini memanfaatkan bahwa kuda sedang dipin maka rokade melepaskan juga pinan sehingga kuda ini ke depan sudah bisa dimakan gajah ke-3 saat ini teman-teman karun seperti ini apa yang terjadi bang? misalkan kuda memukul kuda saat ini masalahnya peon menerima mengancam gajah teman-teman apabila Anda berpikir gajah menerima peon mengancam juga benteng maka coba teman-teman apa kombinasi, apa taktik yang bisa dimainkan hitam untuk unggul di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman? tentunya jika pemula langsung juga menyelamatkan benteng jelas inilah yang diharapkan oleh Alexandra Kostenyuk akan tetap di dalam posisi yang bisa dimainkan kuda ke G4 langkah mematikan lanjutan ke depan membawa menteri KH4 ancaman skakmat di petak H2 sebagai contoh, gajah saat ini menerima benteng misalkan maka menteri KH4 apa yang dimainkan teman-teman? serangan di dua sisi H3 menjaga skakmat maka di sini kuda menerima peon F2 mengancam menteri apapun opsinya sama saja benteng tentunya menerima saat ini maka gajah pertama menerima juga unggul teman-teman melakukan skak raja KH1 saat ini maka gajah bisa menerima peon H3 dengan harapan diterima menteri menerima adalah skakmat oke, dan juga begitu pun dengan berpindah ke F1 awalnya ialah gajah memukul juga peon saat ini gajah K6 melakukan skak peon menutup dimakan saja skak menteri menutup saat ini maka di sini gajah juga langsung mundur teman-teman tidak langsung menerima menteri karena ancaman skakmat ke depan menteri sedang dipin gajah ke E3 masalahnya gajah tetap memukul gajah kita ingat bahwa menteri dipin teman-teman G3 artinya apapun opsinya dimakan saja dan jelas apapun pilihan dari putih maka menteri ke F2 adalah skakmat sangat-sangat menarik jebakan yang coba ditunjukkan oleh Manus Carlsen menghadapi Queen of Chase ia mencoba bersenang-senang menghadapi pecatur wanita dan di dalam pos ini juga ada pilihan menarik teman-teman selain gajah menerima juga saat ini bisa juga menteri teman-teman ini juga unggul mengapa demikian raja berpindah maka gajah menerima peon H3 pengorbanan peon menerima membawa benteng ke E8 ancaman ke depan skakmat atau juga menteri akan tumbang gajah ke D2 misalkan mencegah benteng akan ke E2 ancaman skakmat di baris ke-2 tentunya tiada pilihan kecuali memberikan menterinya tetap juga teman-teman tidak akan dimakan menteri tetapi menteri ke G1 skakmat sangat-sangat menarik dan oleh sebab itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi ini oleh sebab itulah peon ini peon beracun kita kembali dipilih langkah dengan gajah ke E3 saat ini maka menteri ke D6 dimainkan lagi-lagi juga dengan ide yang sama membawa kuda ke depan mendukung menteri melakukan skakmat H3 langsung saat ini mencegah kuda tentunya maupun mencegah gajah gajah ke B6 berlanjut untuk mundur ke depan ke petak C7 mendukung menteri tetap melakukan skak di petak H2 berlanjut kuda ke D2 pengembangan kuda memukul kuda saat ini dan peon menerima teman-teman apa bedanya bang jika gajah dibuat menerima misalkan masalahnya gajah mengukul gajah peon menerima menteri KB4 kita lihat peon akan tumbang teman-teman karena juga waktu yang sama mengancam gajah setelah gajah mundur menteri simpel menerima peon keunggulan pun dimiliki oleh hitam oleh sebab itulah teman-teman di dalam posisi tidak gajah menerima tetapi peon menerima kuda berlanjut gajah ke F5 saat ini semuanya sudah berkembang benteng sudah terhubung satu sama lain disini dilanjutkan kuda KF3 lagi-lagi manuver ke sentral benteng ke C8 menguasai file terbuka gajah ke D3 berlanjut menawarkan simplifikasi dan kuda K4 sentralisasi kuda berlanjut menteri juga saat ini untuk pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain disini benteng ke E8 berlanjut selain menguasai file E ke depan bermanover juga ke petak E6 lalu juga ke file H kuda ke E5 fokus rencana ke sentral maka peon saja untuk mengusir teman-teman manuskalsan tidak takut walaupun ke depan membuka diagonal ini tetapi ia ke depan justru untuk membawa raja teman-teman kuda ke F3 apa yang dimainkan tanpa takut G5 ia mencoba mendobrak dari sahib raja teman-teman mendorong peon ke depan untuk terus melaju bagaimana saat ini putih mempertahankan cukup kaget juga bagaimana dalam situasi Alexandra Kostoniuk memilih dengan benteng ke C1 mencoba menguasai file terbuka hal 5 saat ini fokus ke depan rencana dengan ide raja berpindah ke baris ke 7 membawa benteng tentunya dari file H untuk ke depan membuka file H teman-teman kuda ke D2 berlanjut mereposisi diri mengancam juga kuda maka raja saat ini fokus rencana ke G7 gajah memukul kuda disini gajah menerima juga memantau diagonal ini teman-teman kuda juga saat ini menerima gajah dan benteng menerima opsi terbaik dari Magnus karena seperti ini apabila dibuat peon menerima inilah yang diharapkan karena D5 sangat kuat saat ini menawarkan gajah gajah misalkan juga mundur maka G3 menutup mencegah skak ke depan dan ini pun kembali sebanding tetapi ketika dimainkan di dalam posisi benteng menerima keunggulan akan kita saksikan ke depan A4 masih dicoba saat ini counter attack mengancam gajah dan benteng ke F7 sangat penting karena seperti ini apabila dimainkan gajah langsung mundur bisa saja benteng langsung memberikan menteri menerima maka menteri menerima sentral saat ini oleh sebab itulah bentengnya benteng ke F7 dimainkan sebelumnya kita kembali disini benteng ke F7 dan saat ini berlanjut benteng ke C8 karena seperti ini apabila sesuai juga A5 misalkan gajah mundur apabila diterima kita lihat bahwa hitamlah yang menguasai VLC dan ini keunggulan bagaimana Skalset sangat-sangat menarik teman-teman bagaimana kalkulasi yang terjadi kita kembali disini juga benteng langsung ke C8 menguasai baris ke 8 maka berlanjut gajah ke C7 langsung juga ancaman Skak ke depan benteng ke C1 saat ini dimana apabila langsung dilakukan Skak Raja akan kabur tetapi tanpa takut teman-teman Magnus Carlsen sudah mengkalkulasi hal tersebut tetap dilakukan Skak Raja ke F1 apa langkah kunci di dalam posisi ini bagaimana teman-teman langkah kuncinya ialah dengan gajah ke F4 langkah menarik karena apabila diterima gajah ini membuka benteng maka Menteri ke H1 jadinya Skak teman-teman oleh sebab itulah kita kembali di dalam posisi ini Menteri masih dibuat menerima sentral mengancam juga benteng maka Menteri melakukan Skak Raja juga berpindah saat ini Menteri menerima Pion men-support juga benteng teman-teman dan juga saat ini ke depan threat bahwa benteng memukul gajah Pion sedang dipin dan saat ini juga gajah sedang dipin teman-teman tidak bisa menerima gajah Raja ke D1 masih dicoba maka Menteri ke F3 melakukan Skak Raja ke C2 maka coba teman-teman Anda pospedi ini apa langkah brilian eksekusi langkah ke 30 yang dimainkan Magnus Carlsen di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu benteng menerima gajah langkah brilian yang membuat Alexandra Kosteniuk menyerah sangat-sangat menarik bagaimana jebakan demi jebakan yang dimainkan oleh Magnus Carlsen dan juga Queen C saat ini Alexandra Kosteniuk masuk dalam perangkap Magnus Carlsen mengapa demikian karena Menteri akan tumbang dimana setelah Menteri menerima Menteri benteng menyelamatkan diri Sekalgus menerima Menteri yang pada akhirnya unggul satu perwira dari Magnus Carlsen sangat mudah ke depan memenangkan permainan sangat-sangat menarik teman-teman bagaimana duel yang terjadi dengan akurasi sebagai berikut ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 96,4% dengan satu langkah brilian langkah eksekusi dan Alexandra Kosteniuk memiliki akurasi 86,6% merupakan performa yang sangat-sangat menarik teman-teman dan seperti biasa di sesi akhir kita selalu memberikan TKTK catur atau bahkan memberikan solusinya ini sudah pernah kita berikan teman-teman dimana putih memilih menerima peon saat ini dan yang menjadi pertanyaan saat ini hitam memiliki giliran dan memenangkan permainan dan kita lihat bahwa kuda tidak bisa dimakan teman-teman karena sedang dipin saat ini benteng akan tumbang bahkan benteng juga tumbang oleh sebab itulah selamat beberapa juga ada yang menjawab benar rokade sayap mantri teman-teman karena apa menghubungkan benteng satu sama lain juga mengancam benteng maka setelah benteng berpindah misalkan maka peon sudah bisa menerima kuda dan juga tentunya benteng memukul benteng ada benteng menerima dimana setelah dikorbankan juga untuk mendapatkan peon dan inilah keunggulan dimiliki oleh hitam walaupun kuda ke depan bisa mundur yang pada akhirnya unggul satu perwira inilah solusinya teman-teman selamat juga menjawab tiga-tiga catur yang kita berikan sebelumnya untuk kita ulas pada video berikutnya terima kasih selamat menonton keep sharing and keep laughing bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati